Dari kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta bahwa pada malam pagi 24, sepanjang jalan Malioboro mulai dipasasi oleh kumpulan wisatawan. Dan semenjak diberlakukan kartu rinaik atau bebas jendaraan untuk masuk ke kawasan Malioboro, tampak wisatawan beri ulang untuk berjalan kaki saat menikmati suasana Malioboro, Yogyakarta. Meski tidak ada kendaraan yang melintas, namun tadi sempat beberapa ada 11 anglom yang melintas dengan membawa wisatawan jalan ke kawasan Malioboro. Dan beberapa juga tadi sempat ada wisatawan yang naik sepeda begitu untuk menikmati suasana malam tahun baru di sepanjang jalan Malioboro. Meski pemerintah kota Yogyakarta sendiri tidak mengadakan acara khusus pada malam pagi baru Yogyakarta, namun suasana di Malioboro dan di titik nol Yogyakarta mulai dipasasi wisatawan begitu. Dan dari mereka sendiri begitu rela untuk membawa kembang api sendiri untuk menyalakan di malam pagi baru. Beberapa wisatawan tadi juga sempat mengungkapkan, mereka sengaja datang dari luar kota untuk menikmati Malioboro, Yogyakarta. Menurut para wisatawan sendiri, belum melukan rasanya jika ke Yogyakarta belum menunjukkan dan menikmati suasana yang ada di Malioboro. Selain itu di pusat perbelanjaan yang ada di teras Gua Malioboro, Yogyakarta hingga malam hari ini masih dipadati dan mulai ramai dikumpuni wisatawan untuk sekedar berbelanja maupun mencari oleh-oleh khusus Yogyakarta. Untuk menjaga keamanan yang ada di Malioboro, tugas kepolisian sendiri menunjukkan ribuan personilnya untuk menjaga kondisi piktas pada malam tahun baru di Malioboro, Yogyakarta. Berikut dua orang dari kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta mungkin menurut saya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!